Ini yang menarik Samen mempunyai bisnis lain Untuk men-support bisnis Yang tidak menguntungkan Yang tidak jelas Jadi Samen fokus untuk memikirkan orang lain Terus Samen diurus Tuhan gitu Insya Allah begitu Kata Allah begitu Mari kita mulai Assalamualaikum Mas Amar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Amar yang dulu Sampai sekarang Sama ini garokokan ya Sudah tidak merokok Alhamdulillah Kok ini garokokan dulu ya Itu Life journey Kalau tidak boleh Sudah bertahun-tahun yang lalu Oh sudah tidak Tidak boleh sudah dari dulu ya Aturannya sudah demikian Sudah iya Tetap pokok tapi ya Tapi pokok luar biasa Itu bagian dari proses yang Tidak disadari ya Mungkin Kepedulian lingkungan Dari keluarga kecil Yang mungkin khawatir Terkait dengan gaya hidup kita Nah prinsipnya sih Masalah gaya hidup Setelah tidak merokok pun Gaya hidupnya juga Cukup banyak perubahannya Itu sih yang saya Perasakan Padahal lingkungan Sampai sekarang ini Perokokan ke apa juga Tetap kok Sebagian merokok Mas Dadi terutama Gak maksudnya Gak maksudnya lebih yang jari Ini mau merokokan loh ya Mau merokokan ini Itu karena lingkungan Betul Tapi sekarang dari saman merokok Kemudian di lingkungan juga merokok Akhirnya saman gak merokok juga Berarti bukan lingkungan kan Lingkungan part Yang mempengaruhi ya Tapi decision kan Tetap di personal Berarti kan intinya adalah Personalnya sendiri Mau gak merubah hidupnya gitu Betul Tepat sekali Rokok hanya sebagai bagian Dari momentum Momentum Untuk menunjukkan Nah aku lagi berubah Berubah dari sisi apa ya Kebiasaan Salah satunya sih Tapi sekarang sisi ini ganteng ya Tutup merokok Vapor disik Poceng gak ya Langsung adeg ya Iya Waktu itu Diputuskan Wih cukup ini Berhenti di sisi merokok Karena kita lagi Punya keinginan berubah ya Waktu itu berubah Semuanya dirubah Coba Gaya hidupnya Termasuk makannya Iya Terus Mencoba untuk menambah 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 puasa Dan sebagainya Ya Untuk jelasnya Perubahan itu Merokoknya Salah satu contoh Tahun 2019 2019 Boleh gak saya sebut itu Sebuah kesuksesan hidup Samaian selama ini Boleh Boleh Kesuksesan Samaian Merubah sebuah journey Dari yang Merokok menjadi Tidak merokok Ini kesuksesan terbesar gak Pak Gita Yes Itu salah satu yang Bagian yang boleh dikatakan Achievement Dari kehidupannya Gimana Berubah itu sesuatu yang Memungkinkan Mungkin Semua orang itu Berubah itu mungkin Karena dengan perubahan itu juga Selingkuhan kita juga berubah Cara pikir kita berubah Semuanya bisa berubah Waktu itu benar-benar Tidak ada transisi Dari transi Langsung berhenti Aku juga heran Aku juga Ini bisnis Bisnis model ada Branding model ada Tapi Rokok model Sebuah journey model Dari merokok Tidak merokok Ini merasanya Kok anggil Begitu Tidak Rokok itu kan Simbol saja Simbol bagaimana Kita berubah Misalnya Aktifitasnya juga Berubah Yang Kebanyakan Apa Ya didukung oleh Pandemi juga Punya manfaat itu Jadi alam mendukung Dimana Yang biasanya Apa Bergadang Melakukan Aktifitas yang Sampai Larut malam Sama banget Itu Ya berubah Dirubah semuanya Iya Berbicara masalah simbol Mas Amar Simbol mas Amar Secara Persona Saya melihat Orangnya santun Terus Kemudian Tata bahasanya Itu baik Saat sini aku ya Kepingin loh Saya jadi Kepingin Sampaian Tapi aku Rasa Itu Memang karena Dari Simbol Ini simbol Yang bisa merasakan Dalam orang lain Saya melihat Melihat sebuah simbol Di diri zaman Seperti itu Apa lingkungan keluarga zaman Itu bagaimana Yang mempengaruhi itu Adalah keluarga Iya Mungkin Kalau itu betul Insya Allah Karena lingkungan Saya Lebih Apa ya Lingkungan pendidikan Karena ibu juga guru Guru Yang Banyak sekali Kalau diajak Waktu kecil Bagaimana Bersikap Di lingkungannya Bagaimana Berhubungan Dengan banyak tamu Di rumahnya Dan bagaimana Saya melihat itu Dari keseharian Yang mungkin Menjadi role model Jadi role model Betul Dimana Oh orang Merespon dari perilaku itu Cukup menyenangkan Dan itu Oke Terus kemudian ada Tokoh-tokoh lain Yang punya Impact ya Terhadap bagian dari Di proses hidup kita Oh iya Itu cocok tuh Saya juga Suka yang begitu Kalau Model Kalau di desa Itu kan ada juga Model perangasan Model Santun Model yang Biasa CKKan dan sebagainya Akhirnya Posisi yang lebih nyaman Bagi saya Oh itu Itu yang Saya sukai Nah mungkin itu Itu dari semua keluarga Sama ada berapa keluarga Adik Sama kakak Dua Adik dua Kakak satu Ya ada Oh berarti itu Tiga orang Dan semua tipikalnya Bersama dengan suami Mungkin Hampir-hampir sama ya Secara simbolis gitu Sama ya Hampir sama Yang tidak Impulsif Tidak ini Dan tidak terlalu Kan kelihatan nih Nada gitu Nadanya Saya banyak belajar dari Situ tentang Asamar dengan Gayanya berarti Banyak-banyak Banyak dari lingkungan ya Lingkungan keluarga Terus Bapak Bapak Profesinya Berganti-ganti Pernah jadi pedagang Pernah jadi petani Sampai sekarang petani Masih 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 Jadi profesi Fotografer Juga pernah Oh Berarti sudah industri kreatif Zaman sebelumnya Sudah betul Jadi Dari bahasa Tata Santun Ibu Dapatkan Dari pola Berpikir tentang Dagang dari Bapak Ya Kemudian Apa Lingkungan apa lagi Yang bisa membuat Zaman menarik dari Bapak Ya Kalau Bapak itu Yang sangat Masuk dalam Pola pikir Saya itu Bagaimana Disiplin Bagaimana Beliau itu Prepare Dan tepat waktu Jadi Dan itu juga Disampaikan secara Perbal Untuk menunjukkan Bahasanya Pekerjaan itu Harusnya Seperti apa Sistematis itu Dimulai dari Persiapan Misalnya Kayak gitu Ngomongnya Itu Bapak seperti itu Iya Jadi Bahkan kalau dikeluarkan Bapak itu Tidak akan mungkin Nongkrong Ngobrol Dalam waktu yang lama Karena akan selalu punya agenda Yang harus di prepare berikutnya Itu tipikal Itu kak seperawutan Tidak Nah bedanya dengan Karakter ibu Itu kan Harus tuntas Dan harus Clear total semuanya Jadi bisa meluangkan Waktu sesuatu itu Dengan waktu yang cukup panjang Nah itu bedanya Berbicara tentang role model Role model kehidupan Sama role model Bisnis Nanti akan kita bicarakan Sampai kapan Bisa memulai Dan merasakan Bahwa sebenarnya Sampai Ada sedikit Berontak Dari sebuah role model Rumah tangga Lingkungan sama ini Itu ada gak Komen itu Ini ya kak Agak ano ya Harus diingat-ingat ya Kuliah-kuliah Mungkin SMA gitu Atau Iya mungkin Dari Yang saya rasakan Proses hidup saya itu Termasuk yang Sangat lempeng juga Jadi Lingkungan pun Lebih banyak Saya berada di lingkungan Keluarga kecil Dan juga Dari lingkungan Apa Belajar Itu Di orang-orang yang Lingkungannya khusus Organisasi Diorganisasi Ke Keagamaan Lebih banyak Terus kemudian Apa Tidak yang Termasuk Speak out Tidak keluar Gitu ya Apa nge-ban Gitu Itu bukan Pondok pesantren Ngaji Lebih banyak Begitu Organisasi Organisasi Muhammadiyah Nah Kalau di Perbedaan Hidup itu Berubah Ketika Terus Bapak Mengatakan Meskipun Tidak terlalu jauh ya Sekolahnya Antara Rumah Dengan SMA Itu Memaksa saya Untuk SMA SMA Lumajang kan Siapa ini Iya lumajang Dekat Sebenarnya Tidak ada 10 ke 17 kilo SMA dimana Di Lumajang Lumajang Cuma jauh dari rumah 17 kilo Nah disitu Melihat mungkin Karakter saya yang terlalu Introvert mungkin Yang tidak banyak Ber Beraktifitas di luar Ditorong oleh Bapak Ayo keluar Dan dia Ngekos Di tahun terakhir Oh ya Nah mungkin itu Salah satu momentum Perubahan ya Perubahan Yang itu juga Membuat saya Awalnya tidak nyaman memang Karena Disitu Kebiasaan Semuanya ada Kebiasaan yang Tidak bareng-bareng Dengan orang lain Di Privacy saya Itu kan akhirnya Berubah-ubahnya Nah itu yang Mungkin agak Yang mempersiapkan saya Ketika harus kuliah Juga akan bisa Dengan orang Oke Saya suruh kopi di C Saya ngomong kuliah Laman kuliah ya OGM Di ITB ITB Ya Kok langsung di uang pin terus Katanya begitu Sama gak nyogok kan Alhamdulillah Bahkan waktu itu Tidak bayar sama sekali Tidak bayar sama sekali Tidak bayar sama sekali Keberuntungan Tahun 98 Setelah reformasi persis PMDK Tidak ada Tidak ada ya Tidak ada Memang dibebaskan Kuliah waktu itu Semuanya bebas Oke Jadi Alhamdulillahnya Ibu Bapak waktu itu Bilang Ini sekeberuntungan lah Bisikuri aja Allah ngasih jalan yang mudah Untuk kita Tidak pakai tes 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 kan WMTN WMTN ya Ini salah jurusan Ini salah jurusan Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Kadang-kadang Orang-orang ini Bagaimana kita Mengenali diri Itu juga Sesuatu yang penting Dari proses hidup kita Dimana Melihat kerennya Sesuatu itu Bukan berarti Itu cocok untuk kita Oke Waktu itu Ya buktinya Saya sekarang Tidak di jalur Sesuai kuliah Tapi keren dah ITP Ketika ngomong CV ITP Keren Mau gak mau Saya mendapatkan manfaat itu Nah Itu juga simbol Atau persepsi Dari sebuah ITP Sebuah lembaga pendidikan Yang keren Yang mengakibatkan Semain pun ikut keren Yes Mungkin itu Pengaruh lingkungan ya Pola pikir juga Berpengaruh Dari lingkungan keluarga Dengan itulah Akhirnya membuat simbol Semain seperti itu ITP Dengan simbolnya Seperti yang Akhirnya Walaupun sebenarnya Yang di ITP Kayak sih gak Nyambut kaya Oh banyak Banyak kan Pengangguran juga banyak Ada beberapa yang Saya lihat juga Gak seberuntung Teman-teman yang lain Tapi karena dia ITP Mempunyai kekuatan Persepsi Ya Betul Melihat bahwa Ketika lamaran Dih ngomong ITP Si jini A Si jini B Ini akan pilih yang ITP Itu didapatkan Dari Dari sebuah hasil Simbol ITP nya Betul Gajah duduk itu Punya pengaruh besar sekali Meskipun saya tidak Memanfaatkan Saya pernah Gajah duduk Ya ITP kan biasanya Simbol yang Disampaikan Saya pikir sarung Sejarah 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 Perbalnya Pokok Labelnya Gajah duduk Itu gampang Nah Saya tidak pernah Melamar kerja Jadi Sejak tahun 2005 2005 Lulus itu Saya tidak pernah Membuat Lamaran kerja Dan Baru saya Ambil Ijasa saya itu Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Ijasa saya ambil Baru dua tahun yang lalu Ketika kepikiran Kayaknya aku perlu Sekolah lagi Bukan dalam Rangka mencari kerja Ya Itu pilihan Waktu lulus itu pun Sebenarnya Ada tawaran-tawaran Ijasa itu Punya Pengaruh Betul Masih ketrimol Tapi Waktu itu Bukan pilihan saya Saya tidak mengerti juga Kenapa saya tidak Ambil Pilihan sebagai Pekawan Apa yang Kamu lakukan Waktu di ITP Selain kuliah Waktu itu Tahun pertama Saya normal Tidak melakukan Banyak kegiatan Lainnya Di sekolah Karena juga Mungkin ada sedikit Kiki Solulus Sokora Anda pikiran Berapa tahun Lima tahun Cukup keren Mas Teknik lima tahun Iya lumayan Ada yang belasan tahun Juga Dan Tahun kedua Baru Saya mencoba Mengenali lingkungan Dan akhirnya Ikut di dalam Karawitan Kelompok Apa Karawitan Ini gak banyak orang Tau lu ya Podcast ini Saya akan Mengorek Sampaian Dimana yang Sesuatu Orang lain Tahunya Mas Amarsi X Saya akan tahu Di sesi Si P nya ini Karawitan Karawitan Jadi Ya itu karena Dulu di Sana kan Dari daerah Ke Bandung kan Selalu ngumpul Sama-sama Satu daerah Nah terus Jirekomendasikan Ada temen yang Ikut Daripada yang Daripada yang lain Saya nak Ini gini Semuanya kelompok Saya waktu itu Banyak megang Di instrumen Bonang Bonang Itu Sing Sing Ding Ding Oh Gak mukanya Kelintang Bukan Itu kan Oh Sing Gendung Yang besar Oh Itu Dan Karena memang Saya mungkin Jiwa seninya Gak terlalu Banyak Tapi Suka Lingkungan Itu Yang Akhirnya Juga Gak tahu Orang-orang Kenapa Milik saya Jadi ketua Jadi Apa Organisasi itu Kan banyak orang-orang Jawa Tengah Saya di Jawa Timur Malah dijadikan ketua Padahal Saya kan Berarti Tapi saya kenal musik Tahu musik Iya Tahu musik Gak tahu Gak tahu Saya gak pernah Di SMA itu Saya gak pernah Berhubungan dengan Seni Juga gak ada Tapi disitu Saya Kok cukak ya Terus Berapa tahun Lama ini Ya sampai lulus Dan ketua Ketua Kan setiap tahun Bergantinya Nah itu Jadi gak harus Yang pandes Kenongan dan segala macam Itu untuk harus jadi ketua Kan memang Jadi mereka memang Siapa yang peduli Siapa yang dirasa layak Dan didorong Untuk jadi ketua Apa yang didapatkan Paling kuat Di dalam ITB Dan teknik pesen itu Untuk mempengaruhi Hidupi SMA Saya lihat Karakter Itu yang punya Pengaruh paling besar Dari Keberadaan saya di ITB Orang-orang Di Apa Di akademik sana Itu Begitu Superior ya Bagaimana dia Ketika presentasi Atas Ideanya dia Itu begitu kuat Untuk membuat orang lain Percaya It works Ini akan berhasil Itu dalam tatanan Untuk komunikasi Atau tatanan Persiapan gitu Maksudnya Ketika Super power gitu ya Ketika Memberikan presentasi Karena ada dua tipikal nih Secara komunikasi Itu tipikalnya kuat Atau secara presentasi Itu tipikalnya kuat Ya Presentasi yang saya lihat Presentasi Begitu Sistematis Impressionnya ya Bagaimana intonasi Bagaimana kepercayaan dirinya Bagaimana Tatapan terhadap audiensnya Diajarkan gak di ITB? Gak ada Gak ada Tapi saya melihat itu yang Quality yang dimiliki orang-orang yang Di lingkungan itu Saya lihat begitu Mereka Jadi kadang-kadang Komunikasi itu Tidak diajarkan Tapi membaur Iya Komunikasi itu Dirasakan lah ya Bagaimana Orang-orang itu Begitu Mudah untuk Membuat Argumentasi Bagaimana data-data Muncul dengan sendirinya Dari mulut mereka Seolah-olah itu Sudah hafalan Bagaimana Keyakinan Kalimat per kalimatnya Itu Terunut dengan baik Itu Punya pengaruh Dimana Kadang-kadang Arogansi Sendirung kelihatan Di situ Nah membuat Kita itu jadi tahu Oh ya Begitu kita Tidak bisa Menunjukkan diri Sebagai Orang yang punya Konsep yang kuat Ya kita gak akan Dilihat Prisipnya gitu Terus ketika Sama sudah Kelar nih Di ITB Itu di Bandung Sama setelah itu Menetap ke Bandung? Enggak Waktu itu Di akhir Kuliah saya pun Saya sudah mulai Mencoba Mencoba-coba Saya juga dengan Entrepreneurship itu Suka Pertama mulai dari Adanya banyak Waktu itu DITB lagi banyak Mendorong Entrepreneurship Tahun 2004 2005 itu Sering ada Event Entrepreneurship Oke Akhirnya saya ikut Banyak di situ Terus kemudian Saya juga Nambah di luar Ada brosur-brosur Terkait dengan Entrepreneurship Ada manajemen Tertarik Tertarik untuk Di sana Jadi aktivitas saya itu Kalau teman-teman Saya lain Banyak Membuat event Tune up Mobil Misalnya kayak gitu Desain robotika Kayak gitu Saya Tidak melihat Kesana Mata saya lebih ke Brosur-brosur bisnis Brosur-brosur Entrepreneurship Itu yang saya datangin Jadi merancang Sebuah bisnisnya Iya Bukan merancang event ya Bukan Nah Di situ Terus akhirnya Beli buku-buku manajemen Yang Yang Tidak ada di Rak buku Tentang mesin Hal-hal yang itu Yang saya Membuat Mungkin Mempengaruhi Sampai Posisi Sekarang Yang kita lakukan Di Malang ini Saya melihat Dari sudut pandang itu 2005 sampai nulus ya Iya Setelah itu langsung ke Malang Setelah itu langsung ke Malang Apa yang membuat Sampai cinta Malang Ini yang Ya ini Kersananya Gusti Allah Mungkin ya Jadi Waktu itu Karena suka Dengan bisnis itu Terus Saya sering Polak-balik ke Malang Karena adik saya Juga ada di Malang Kuliah di Malang Di kuliah di Malang Di Brawijaya Terus kemudian Di situ kenal dengan banyak orang Di sini Terus kemudian Dikenalkan sama adik saya Untuk Ayo kolaborasi bisnis Dengan seseorang Di sini Di situlah mulai Karir bisnis saya Dengan membuat Sebuah internet service provider Internet service provider Di situ saya chip in Kurun dana Untuk invest di sebuah perusahaan Nah di situ Yang tidak umum adalah Kita jualan internetnya Itu bukan Konfesional seperti orang-orang Waktu itu Telkom waktu itu belum Menjual retail Indihome Indihome belum ada Semua corporate Mahal-mahal Dan Pakai chatrit Nah Tembakan itu Itu kan pakai Wifi ya Nah itu Wifi Nah itu belum ada Kita Buat itu Jadi Kita membuat Jaringan Ke RTRW Kayak gitu Itu melakukan itu Tapi yang Itu sebagai pendukung saja Untuk sebagai Laboratori kita Untuk ditunjukkan ke Perusahaan-perusahaan ISP yang lain Karena jualannya kita itu Sebenarnya ke ISP Jadi Orang-orang di luar Jawa Di daerah Itu Buat kayak gitu juga Nah kita Ngasih Teknologinya Ngasih tahu Bagaimana caranya Kayak gitu Itu pertama kali Sampai Lulus dan membuat Sebuah bisnis ISP ini Saya join Disana Idenya Waktu itu Sudah ada nih perusahaannya Sudah ada Sudah jalan Karena mungkin butuh Support Karena kekuatan Finansial yang cukup lemah Dan Akhirnya saya masuk disitu Dan saya bantu disana Nah Yang dijual sebenarnya Perusahaan itu Jualan internet Melalui satelit itu sendiri Jadi dulu Orang beli ke Telkom itu mahal Enggak Enggak masuk akal Untuk dijual lagi Termasuk Brawijaya itu Adalah klien saya Waktu itu Jadi Amar muda ya Amar muda itu Iya Jadi jualan internet Itu Downstreamnya saja Jadi kalau Brawijaya beli ke Telkom Sekarang kan murah sekali Nah itu Mahal mereka waktu itu Nah untuk Jadi lebih besar bandwidthnya Orang-orang juga Kalau Gunakan internet waktu itu Lebih banyak browsing Nonton Youtube Atau hal-hal yang lain Streaming Itu butuh download Yang lebih besar Jadi tidak perlu Satu banding satu Up dan downnya Tidak perlu harus sama Nah untuk memperbesar Streaming dan web Aksesnya ini Itu hanya download Apa Downstream Pakai satelit Nah waktu itu Kita kontrak dengan Perusahaan di Hawaii Mabuhai Hawaii Telepon Satelitnya Namanya Mabuhai Perusahaan yang namanya Hawaii Telepon Waktu itu Kita termasuk yang besar Klien yang Bagi mereka Klien yang besar Kita partner sama Lintas Arta Partner sama PSN Perusahaan-perusahaan satelit Yang mensupply Jaringannya ATM-ATM Kalau di atas ada Piringan itu Ya para bola kecil Nah itu Kita berpantaran Dengan perusahaan-perusahaan itu Itu marketnya kemana Waktu itu Malang aja Atau Indonesia Indonesia Akhirnya Indonesia Ya salah satunya Kan baru jaya Terus ada yang Networknya Lintas Arta Di Lombok Kayak gitu Terus di Sulawesi Di Aceh Di Medan Nah itu Klien-klien kita Itu bertahan Sampai hari ini Bisnis itu Sudah enggak Berapa tahun bertahan itu Itu sampai Tahun 2009 Empat tahun nih bertahan Apa yang membuat Kalahnya bisnis itu Nah waktu itu 2008 Itu Pemerintah punya Inisiatif Palaparing Nah Palaparing ini kan Network Membangun Jaringan besar-besaran Pakai fiber optik Seluruh Indonesia Oke Nah disebutnya Palaparing Karena Menyatukan seluruh Indonesia Nah disitu Karena Tolnya makin Banyak Yang kuat Apa yang kuat itu Yang besar Akhirnya Network ini bisa jadi Lebih murah Dan itu Membuat Competitive Pricingnya Jadi enggak Menarik lagi Itu karena harga Harga Itu sangat murah Bisnis ini Sudah tidak lagi Prospectus ya Sama dengan Wartel Waktu dulu Akhirnya Kemudian ada Handphone Itu sudah Menjadi Kalah ya Memang kebijakan Yang baru bisa Membunuhi juga Sesuatu yang lama Tapi karena memang itu Teknologi yang harus Kita sepakati Harus di Amini bersama Itu harus Harus kita Kangkul Untuk sesuatu yang Lebih baik 2009 2009 saya jual Yaitu exit Exit perusahaan saya Pertama Jadi Saya sudah merasakan Menjual perusahaan 2009 Alah kalau sudah gocek Exit duluan gitu ya Exit duluan gitu Jual Jual perusahaan Nah Itu pengalaman Pelanganan yang mungkin Bagi saya Cukup Mempengaruhi Bagaimana Kenapa kok Berada di dunia Startup Jadi sebelum Exit itu Saya mengikuti Conference Yang sampai sekarang Ada namanya Komunikasia Di Singapura Aku harus tahu Dunia ini Sedang ngapain Nah disitu Nah disitu pertama kali Saya tahu Dunia akan bergerak Ke konten Bahasa waktu itu 2009 2009 Oh Masa depan adalah konten Tidak ngerti saya Konten itu apa Sebenarnya Disitu Bahasa-bahasa itu Coba saya Cermati Saya Pahami Kemudian 2010 Ya 2010 Setelah Satu tahun Vakum Ada tawaran Dari Senior Di ITB Terus Meluak Wai Ayo Nah ternyata Mereka juga Main konten itu Sendiri Nah waktu itu Masih rame Ring Backtone Dan sebagainya Nah tapi Persepsi saya Tentang konten Bukan itu Oke Nah waktu itu Saya di Bisnis digital development Yang saya tahu Terkait dengan Bagaimana sih Internet Bagaimana sih Search engine Optimation Waktu itu masih Search engine Optimation Belum social media automation Terus bagaimana sih Harusnya Bisnis pendekatannya Terhadap customer Nah disitu Perusahaan ini Mendevelop News Basis Digital Dan Streaming Lagu Waktu itu Dan film juga Nah Cuman Tidak survive Tidak survive 2010 2010 Saya keluar Masih jalan Tapi saya Hanya Hanya waktu Berapa ya Empat bulan Kalau gak salah Di Jakarta Jadi Saya pernah bekerja Ke orang lain Digaji Selama empat bulan Itu Tidak 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 Terus Selain itu Nah Disitulah 2011 Waktu Selama Disana itu Berkomunikasi Dengan teman-teman Disini Dan baru Ada ide Membangun Komunitas startup Komunitas startup Jadi Tahun 2011 Tadi Eh sorry 2010 Eh sorry Saya di Jakarta 2011 Awal Selama disana itu Ikuti Komunitas-komunitas Yang ada di Jakarta Itu apa Terus Salah satu Ada komunitas Namanya Startup lokal Nah Kok ini Yang dimaksud Dengan konten Persesum saya Oh ini Yang seharusnya Ada Startup lokal Oke Namanya Itu startup lokal Oh startup lokal Komunitas di Jakarta Disitulah Akhirnya saya Kontak-kontak Yang disini Eh ini loh Harusnya Siapa yang kontak Di Malang Ada mas Revandi Namanya Salah satu Foundernya Stasiun itu Itu temen kuliah Bukan Waktu saya masih Punya Perusahaan Link Apis Indomedia Tadi itu Yang di internet Sudah ada kenalan Dan komunikasi Dia untuk kebetulan Sebagai web developer Nah saya ngobrol disitu Tahun 2009 Juga pernah berkolaborasi Eh sorry 2008 Kita membuat Ide Dan Ikut Lombanya Telkom Nah saya minta Bantuan Mas Revantu Untuk develop Websitenya Waktu itu Saya membuat Semacam tulisan Kerangka Inovasi Teknologi Yang itu saya patentkan juga Kakasan itu ya Kakasan Ide itu saya Saftarkan ke Haki Saya sebut sebagai Free to call Telepon gratis Melalui web Voice over IP Nah Disitu Saya ikutkan lomba Di Telkom Namanya Indigo World Nah itu nomor 3 Menang secara nasional Berarti sampai ini Winter aja Kan startup lokal nih Tadi ya Kemudian saya kan Kapan Untuk Jakarta tuh Malang yang bener-bener Saya kan Berpindah ke Malang Ya Jadi 2011 itulah Akhirnya setelah tahu Jakarta menuju ke sana Dan ini harusnya Karena juga punya pengalaman Bareng sama Mas Revanti tadi Membuat free to call Dan menang Nasional Saya di nyambung Mas begini atau begini Begini-begini Ayo kita buat di Malang Nah Akhirnya kita ketemu Waktu di Malang Kita bareng-bareng Ngkodok Ngajak beberapa orang Ada 9 waktu itu Yang jajak ngobrol Kita buat aja Komunitas Namanya Mas Revanti Yang punya ide Namanya Namanya stasiun Oh Gawek no logonya Stasiun gitu ya Sampai ketuai Aku di Di kongkong Jadi ketua lagi Korban Korban Tapi Korban-korban amat Dia di karawitan Jadi ketua gitu Jadi ada sesuatu Wahyu Yang memang disiapkan Itu 2011 2011 Mas Revanti Gak stasiun Untuk memulai Sebuah Komunitas di Malang Nah Waktu itu Saya berinisiatif Ini Harusnya Disubat oleh Universitas Nah Akhirnya Saya dateng Itu Saya waktu Ngelewati Jalan Apa Keteran ya Disitu ada tulisannya Gede Incubator bisnis Oh Apa itu Kanan jalan nih ya Ya Incubasi Bisnis Ya Incubasi 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 Saya lihat Ini Ini harusnya Yang support Startup Harus Ada yang Mendampingi Dan Membantu Para startup Ini Saya datenglah Kesitu Ngobrol Mencari Siapa ketuanya Waktu itu Ditunjukin Namanya Pak Lili Istiwa Budi Luar biasanya Beliau Tidak kenal Saya Tidak tahu Apa konsep Saya Saya telpon Yowes Saya ketemuin Disik Jadi Ini gitu Luar biasa Orang ini Akhirnya ketemu Saya Tunjukkan Dan sebagainya Terus minta Ijin Pak Boleh enggak Kalau saya Press release Kita menyiapkan Sebuah komunitas Namanya Stasiun Tentang komunitas Startup Digital pertama Di Malang Sistematis Sesuai dengan Lingkungan keluarga Yang sistematis Kemudian Di mesin Di ITB Juga sistematis Yang akhirnya Menciptakan Sebuah startup Komunitas ini Juga sistematis Akhirnya Waktu itu Kita Release Menggunakan gedungnya Brawijaya Dan pertama kali kita Membuat event Yang ngomong Pak Lili Setelah Bedi Ketua Indubus Sudah tahu kita Ngapain Tapi yang jelas Kita tahu Bahasanya Ini kolaborasi Harusnya bisa Berjalan Siapa yang memasang Sebuah tonggak Duluan Dia yang akan Dipercayai Untuk dapat Persepsi Lebih kuat Terus Aku kan kenal Sammen ini 5 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu Dengan profil image Itu kapan Ya Profil image itu Sebenarnya Sudah ada Tahun 2011 Jadi Sebelum itu Nah itu Saya juga sudah Kerap nih Dengan Pak Depok Salah Foundernya Profil image Nah 2008 2009 Itu Saya masih Di Link Abis Indomedia Kenal dengan Pak Heru Dosen di PIA Fakultas Ilmu Administrasi Dan disitu Dikenalkan Dengan Pak Depok Yang meledak-ledak Hampir menyerupai Sama saya Cukup Cukup nyambung Kalau saya cocok sekali Jadi Disitu Dikenalin Pertama kali Disana Terus Ngobrol Dan sebagainya Terus Akhirnya Kita sepakat Buat Perusahaan Seorang itu Iya Dan beberapa Temen yang lain Namanya Profil image studio Tapi Belum benar-benar jalan Hanya kita sepakat Dan sepakat Profil studio itu Apa gitu Waktu itu Waktu itu Software host Sesuatu yang buat Software Dan sebagainya Karena ada Adik saya juga Termasuk yang Membidani Profil image Dan Apa Profil image ini Akhirnya Kita Tidak terlalu Urusin Meskipun Kita sudah beraktivitas Coba membuat ide Dan sebagainya Dan sama adik saya Jadi Saya Terlibat di Dunia Digital ini Karena adik saya Sebenarnya Karena dia yang Paham Tentang Industri Software Adik saya Terusin Komputer Nah Dia yang Paham Betul Termasuk Jago Nah Mendevelop Tadi yang Aplikasi itu Juga sama adik saya Sama Mas Revandi Tadi itu Kita kolaborasi Di sana Nah ketemu Depok Akhirnya kita Semangat membuat Apa Perusahaan Namanya Profil image Dan Waktu itu Kelainnya juga Terkait dengan Keilmuan Nah ketemu Dengan Dosen-dosen Yang di Prawijaya Yuk kita Buat Startup Juga Namanya Waktu itu Korasi Kacar Nah jadi Waktu itu Saya pernah Ditunjukin Apa Profil image Link Youtube-nya Yang Followernya Sudah cukup Lama Itu kan Banyak Konten-konten Arsitektur Karena kita Membuat Website Konsepnya Adalah Mewadai Keilmuan Arsitektur Dan Itu Yang Didatangkan Orang-orang Kelas Nasional Yang Isi Disitu Andra Martin Ada Paulus Sekarang Akunnya Belum ketemu Bener Ini Kebodohan Kita Jadi Secara Apa Youtuber Kita Sudah Merintis Dan Memulai Dulu Sebelum Atali Lintar Jalurnya Jalurnya Sayang Sekali Memang Sayang Sekali Amangin Profil Image Siapa yang mencetuskan Nama Profil Image Om Depo Apa gagasan Ketika menyebut Profil Image Ia Jadi Waktu itu Kita diskusi Saya Waktu itu Tidak terlalu Peduli Dengan Nama Ya Jadi Satu juta Masalah Sejuta Cuma Waktu itu Saya Yakini Bahasanya Konsep Tentang Bagaimana Kita Menunjukkan Diri Kita Dengan Yang Sebenarnya Yang Menciptakan Persepsi Yang Baik Terhadap Lingkungan Kita Makanya Kita Harus Bisa Menunjukkannya Dengan Kesamaan Jadi Bagian Yang Dipahami Tetap ada artinya Kan ya Jadi Kalaupun Bisa dilihat Apapun Namanya Yang penting Karakter Dan roh Dan bagaimana Mengisi nama Baik itu Juga Dikuatkan Di dalamnya Ngopi mas Ini ngomong Kakak ngopi Profil Image Itu Ketika Ngomong Software 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 Itu Apa Yang Dikerjakan Pertama Kali Ya Waktu Itu Karena Konsep Awal Kita Sudah Ngomong Startup Jadi Meskipun Tahun 2009 2010 Itu Kita Enggak Ngerti Apa Itu Startup Yang Penting Waktu Itu Kita Paham Berinovasi Berbasis Digital Oke Yang Akhirnya Tahun 2008 Ada Lomba Itu Pun Kita Ikut Karena Kita Yakin Bahwa Kita Masa Depan Terkait Dengan Teknologi Digital Itu Pasti Akan Bertumbuh Tapi Saman Waktu itu Berpikir Tentang Revenue Enggak Si Enggak Enggak Yang penting Kita Kerjakan Dulu Ini yang Memang Yang harus Kita Pahami Bersama Bahwa Bisnis Itu Satu Tentang Mimpi Kali 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 Kemudian Di tengah Jalan Yang kedua Mungkin Cintai Kali Kali Ya Ekonominya Nanti Dulu Waktu itu Mungkin Karena Kita Semuanya Merintis Sendiri Tidak Ada Guidance Yang Benar-benar Kita Punya Akhirnya Apa Yang kita Baca Kita Lihat Kita Coba Tirulah Apa Yang Kelinggungan Kita Meskipun Di Malang Saling Bertanya Itu Masih Sangat Terbuka Tapi Saya Lihat Waktu itu Ada Perubahan Mindset Dari Teman-teman Yang Sebelumnya Sendiri-sendiri Sudah Bisa Melihat Perlu Ngumpul Untuk Saling Bertukar Pikiran Dan Belajar Bareng-bareng Nah Profile Image Itu Yaitu Ngerjain Terkait Dengan Project Yang Dari Dosen-dosen Kampus Kemudian Apa For Asik Culture Tadi Terus Kemudian Ada Software Yang Dibutuhkan Oleh Teman-teman Untuk Yang Butuh Aplikasi Dan sebagainya Kita Ketak Belum ke Website Waktu itu Ya Basis Website Masih Website Semua Masih Android Masih Belum Belum Ya Enggak Populer Akhirnya 2013 Kita Mulai Berpikir Untuk Create Startup Sendiri Yang Apa Yang Produk Betul Waktu Waktu Itu Adik Saya Punya Inisiatif Untuk Join Namanya Founder Institute Sebuah Apa Shortcase Sekitar 6 Bulanan Kalau Tidak Kita Yang Bertahan Sampai 2015 2016 Kita Tutup Kita Tidak Bisa Melanjutkan Jadi 2013 Itu Bahkan Kita Itu Bayar Itu Jadi Daftar Travel Car Apa Founder Itu Itu Bayar Terus Setiap Minggu Itu Harus Terbang Ke Jakarta Untuk Ngikuti Kursus Dan Akhir Tahun 2013 Ada Graduation Jadi Di Kelulusan Nah Disini Kita Bareng-bareng Ke Jakarta Seluruh Tim Untuk Presentasi Yang Waktu Itu Kalau Disetujui Akan Di-invest Oleh Indosat Nah Kita Tidak Masuk Sepuluh Besar Eh Enam Besar Kita Masih Sepuluh Besar Tapi Kita Kita Enggak Masuk Enam Besar Tapi Kita Di Secara Asia Itu Tiga Besar Lulusan Terbaik Tiga Besar Secara Asia Ya Aku Bingung Ketika Menoprofil Image Dananya Pertama Kali Kebutuhan Bersama Sama Kemudian Revenue Sudah Tidak Dipikir Sekarang Bertahan Perang Lama 2011 Sampai Ini 10 Tahun Bertahan Ini Revenue Yang Mana Gitu Enggak 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 Jadi Waktu Itu Kebetulan Saya Juga Mencoba Mulai Usaha Di Bidang Lain Trading Berdagang Juga Jadi Saya Jualan Solar Untuk Menghidup Setap Itu Jadi Selama Hampir Berapa Tahun Itu Pertahun Pertahun Saya Mengeluarkan Biaya Ratusan Juta Untuk Membiayai Itu Ini Yang Menarik Samen Mempunyai Bisnis Lain Untuk Mersupport Bisnis Yang Tidak Menguntungkan Jelas Jadi Jadi Sampai Fokus Untuk Memikirkan Orang Lain Terus Sampai Diurus Tuhan Insya Allah Begitu Kata Allah Begitu Ini yang Menarik Jadi Jadi Sebuah Bisnis Yang Hari Ini Orang Berbondong Saya Harus Berbisnis Punya Uang Besar Ekonomi Besar Sama Juga Berbalik Untuk Tidak Berpikir Waktu Itu Tidak Kepikiran Ya Adalah Harapannya Kayak Google Harap Kayak Facebook Karena Role Model Kita Milyar Dolar Tapi Dua Itu Bung Jadi Sama Sepertinya Saya Ketika Ngomong Youtube Lihat Orang Youtube Ini Uangnya Banyak Saya Sudah 170 Konten 170 Konten Subscribe Saya 3000 Yang Nonton Puluhan Tapi Kita Menikmati Ini Mungkin Yang Harusnya Kita Pahamkan Ini Tentang Bisnis Menikmati Passion Kalau Saya Boleh Mengatakan Passion Yang Itu Membuat Kita Selalu Punya Extra Miles Untuk Kita Lalui Kita Jalani Dimana Kalau Sebenarnya Sakses Dari Big Company Yang kita Lihat Sekarangpun Termasuk Sekelas Google Atau Sekelas Atau Yang paling Fenomenal Sekarang Zoom Itu pun Story mereka Bukan 1-2 Bulan Atau 1-2 Tahun Berarti Kita Nunggu Moment Ya Saya Mau Ngomong Begitu Sebenarnya Akan Ada Momennya Kita Hanya Menunggu Wave Selain Rosy Tekuan Kita Nunggu Itu Betul Kita Akan Menemukan Wave Yang Yakin Itu Yang penting Nyopak 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 Terus 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 Kalau Persepsi Persepsi Teman-teman Tentang Dunia Setup Terus Kemudian Orang-orang Di Dunia Di Luar Setup Bilang Itu Hanya Sia-sia Haipan Terus Kemudian Hanya Keren-keren Terus Kemudian Jangka pendek Pragmatis Atau Enggak It's a real business This is Business Business itu Seperti ini Ya Begini Gak ada Bedanya Dengan Yang lain Banyak Orang Yang Anggap Tukang Bakso Tukang Bakso Yang Hanya Membawa Grombong 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 Didorong Gitu Bertahun-tahun Terus Kemudian Jadi Cakman Berapa Tahun Saya Itu Mulai SD Waktu Nulis Pertama Kali Dengan Bapak Saya Itu SD Itu Tahun Berapa Aku Usia 10 Tahun Yang Ber Kitaran 28 Tahun Kurang Lebih That's It Semua Orang Itu Akan Menemukan Momennya Kalau Dia Stay Di Course Dan Yakin Itu Dan Dengan Stay Terus Fokus Terus Akan Menemukan Metode Cara Dan Selanjutnya Akan Menemukan Suatu Saat Boom Oke Next Profile Image Tetap Berproses Sampai Hari Ini Dengan Services Yang Ini Web Development Mobile App Digital Business Online Campaign Ini Ini adalah Servisnya Profile Limit Hari Ini Sudah Sekitaran 11 Tahun Berjalan Dengan Portfolio Yang Alhamdulillah Dengan Banyaknya Model Yang Segala Macem Kapan Kapan Kira-Kira Punya Sebuah Target Ini Harus Seperti Apa Sudah 11 tahun 11 tahun Itu Perjalanan Yang Panjang Membuat Kita Belajar Banyak Hal Mulai Dari Semua Komponen Bisnis Mulai Dari Pengembangan Produknya Service Team Development Manajemen Strategik Partnership Semuanya Akhirnya Kita Belajar Banyak Dan 1,2,3 tahun Terakhir Ini Kita Sudah Mulai Menemukan Basenya Yang Menurut Kita Akan Menuju Sesuatu Yang Baru Dimana Tahun Ini Pun Kita Membuat Perubahan Yang Mungkin Cukup Radikal Revolusi Profit Limit Saya Sebutnya Tahun Ini Dimana Kita Benar-benar Merombak Fundamental Perusahaan Kita Dimana Pertama Kita Secara Organisasi Membagikan Sebagian Besar Saham Perusahaan Ke Tim Kita Angkat Tim Kita Yang Foundernya Sebelumnya Cuma Tiga Menjadi Total Lapan Ini Yang Gila Dan Mereka Gak Store Modal Gak Gak Ada Sama Sekali Dengan Walaupun Perjuangan Samen Menjual Solar Untuk Ini Itu Juga Sia-sia Dan Saya Berikan Itu Semua Saya Kasihkan Gila Saya Kasihkan Saya Kasihkan Untuk Menciptakan Momentum Saya Memerlukan Full Support Dari Tim Dan Itu Bagian Yang Tidak Basa-basi Bahasanya Ini Perusahaanmu Kadang-kadang Orang Menyebutnya Sebagai Bahasa Klise Tidak Real Saya Sebutkan Ini Adalah Perusahaanmu Buktinya Apa Saham Tak Kasih Gila Memang Kalau Lihat Upgrading Perusahaan Upgrading Dari Owner Jadi Pemikiran Perasaan Owner Yang Membuat Bisnis Ini Akan Bisa Bertumut Terus Yang Kedua Problem Mental Yang Lagi Kita Merombak Total Itu Adalah Culture Yang Saya Lihat Dari Teman-teman Pelaku Industri Dimanapun Bahkan Di Perusahaan Besar Pemahaman Manajemen Terhadap Culture Itu Itu Masih Rendah Itu Yang Saya Lihat Kita Melihat Perusahaan Secara Keseluruhan Itu Ada Yang Berhasil Secara Signifikan Ada Yang Ya Sesuai Ya Diikuti Ajar Dan Saya Lihat Beberapa Perusahaan Yang Paham Betul Terkait Culture Itu Akan Menang Culture Kembali Dalam Proses Keluarga Sampian Sampian Terjadi Seperti Ini Jadi Amar Hari Ini Amar Alphabet Ini Itu Karena Sebuah Culture Keluarga Yang Menjadikan Karakter Samen Sepertinya Yang Akhirnya Menyimbolkan Diri Samen Seperti Ini Kalau Di Perusahaan Ada Sebuah Culture Yang Memahamkan Sisi Keluarga Yang Tadi Yang Menjadikan Amar Yang Seperti Ini Yang Mikirin Orang Lain Biar Dirinya Dibikir Oleh Allah Yang Semoga Jadi Culture Yang Cukup Menarik Adalah Culture Keluarga Betul Dan Bahasan Jenengan Itu Tadi Yang Mau Saya Sampaikan Salah Satu Kacil Utama Kita Itu Keluarga Yang Kita Sepakati Sekarang Kita Lagi Men-Define Apa Culture Culture Kita Yang Ada Di Profilimix Bisa Monggar Bisnis Model Adalah Keluarga Dari Bisnis Model Yang Begitu Banyak Ini Bisnis Model Cukup Satu Keluarga Iya Bisa Jadi Begitu Tapi Kita Ada Sepakat Bahasanya Salah Satu Culture Yang Kita Kuatkan Pertama Kali Itu Adalah Culture Sebagai Keluarga Kalau Siomnya Gini Kita Keren Digital Needs For Your Next Big Clips Ini Artinya Ya Kita Kalau Divisi Misi Kita Sebelumnya Kita Memang Pengen Menghadirkan Sesuatu Secara Inovasi Dengan Sentuhan Teknologi Nah Teknologi Itu Berbasis Digital Jadi Kita Yang Menyiapkan Kebutuhan Digital Mereka Yang Dengan Kita Crafting Kita Sesuaikan Banget Kita Sentuh Dengan Tangan Disesuaikan Dengan Pantang Kita Yang Kalau Itu Kita Lakukan Berharap Nantinya Menciptakan Lompatan Lips Yang Tidak Kecil Tapi Lompatan Yang Besar The Big Family Is Your Digital Needs Ya Tari Juga Itu Kita Pakai Itu Ya Kayaknya Ketika Ngomongin Bahwa Keluarga Adalah Sebuah Sebuah Culture Yang Cukup Kuat Akan Membuat Sebuah Keinginan Digital Mereka Lebih Baik Karena Dibangun Dari Sebuah Keluarga Betul Ya Ya Kayaknya Akan Bisa Membuat Sesuatu Yang Menarik Betul Oke Mas Aner Aku Cukup Menarik Dari Proses Perjalanan Sampean Yang Sepertinya Memang Waktu ini Gak Cukup Untuk Berbicara Panjang Tentang Keindahan Prosesnya Sampean Tapi Ada Dua Hal Yang Saya Tanyakan Sampean Hari ini Berpikir Kompetisi Atau Kolaborasi Kolaborasi Satu Yang Kedua Apakah Sama Sebutannya Startup Dengan UMKM Itu Beda 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 Kalau Bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia Startup Itu Ya Kalau Ngomong Startup Itu Kalau Dibahasa Indonesia Kan Memulai Kalau UMKM Kan Dia Berusaha Kecil Nah Kalau Dari Bahasa Nyebutnya Startup Ini Sesuatu Yang Bertumbuh Memulai Sesuatu Yang Bertumbuh Dan Kalau Boleh Saya Menambahkan Arti Terhadap Startup Itu Dia Bertumbuh Secara Radikal Bertumbuh Dengan Sehat Cepat Yang Kadang-kadang Orang-orang Juga Akhirnya Salah Memahami Itu Yang Terus Kemudian Dianggap Instan Startup Itu Khusus Digital Enggak Kalau Saya Lihat Enggak Saya Tidak Melihat Startup Itu Hanya Ngomong Masalah Digital Tapi Semua Industri Saat Ini Butuh Digital Oke Kapan Kita Berkolaborasi Kita Sudah Berkolaborasi Kita Sedang Melaksanakan Kolaborasi Oke Saya Cukup Menarik Dengan Prosesnya Sampean Kalau Secara Bisis Saya Mungkin Hari ini Sudah Berjalan 23 Tahun Dalam Bisis Saya Ketika Saya Melihat Potensi Yang Saya Miliki Yaitu Keluarga Profil Image Bagaimana Cara Menggabungkan Keluarga Utiro Rasanya Harus Kita Carikan Sebuah Rule Model Mengawinkan Keluarga Ini Untuk Membuat Sebuah Anak-anak Turunan Ini Menarik Terima kasih Banyak Mas Tidak Terasa Satu jam Kita Berbicara Sudah Satu jam Satu jam Kita Sukses selalu Untuk Amar Alphabet Dan keluarga Yang saya Sangat Melihat Bahwa Semen Seorang Suami Yang cukup Santun Buat Istri Dan salam Buat Istri Semen Cukup Sekali Ketika Saya pagi-pagi Bagi-pagi Senyum Tidak ada Melihat Kecek-cek Di keluarga Ini Rasanya Menjadi Inspirasi Terima Kasih Salam Buat Keluarga For For Limit Buat Keluarga Amar Sukses Selalu Terima Kasih Mas Mas Adi ini Salah satu Tokoh Inspiratif Kalau di Malang Ini Tidak pernah Berhenti Berpengaruh Dengan Banyak Perubahan Kalau Tidak ada Mas Adi Tidak rame Saya banyak Belajar juga Dari Podcast ini Dari cerita-cerita Perjalanan orang-orang Ternyata Saya harus Banyak melihat Rel-rel yang sama Yaitu Ternyata orang-orang Itu banyak Mikirin orang lain Dan dirinya Tidak pernah Dipikir Karena dia Percaya Owner-owner Terus selalu Dipikirkan oleh Allah SWT Amin Amin Bukan demikian Terima kasih Mas Adi Oke Oke Terima kasih Ya, exactly.